Intro Anak Ferdis Sambu lolos masuk akbal disebut ada jasa besar Kak Seto Lolosnya Tri Brata Putra Anak pertama Ferdis Sambu dan Putri Candrawati ke Akademi Polisi 2023 Ada jasa besar dari Kak Seto Bakar Psikologi Forensik Reza Andragiri Ambril merespon soal kabar lolosnya Tri Brata Putra Anak dari pasangan Ferdis Sambu dan Putri Candrawati masuk Akademi Polisian 2023 Diketahui Brata panggilan akrabnya lulus dari SMA Taruna Nusantara Bagelang Kemudian ia mengikuti seleksi akbal dan lolos Ia pun mengungkap lolosnya Brata masuk akbal tak lepas dari peran psikolog anak sekaligus ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi saat kasus kematian Brigadir Yosofo Tabaran yang menyerat Ferdis Sambu dan Putri Candrawati Lanjut dia dengan komitmen yang diberikan Kak Seto patut publik berasumsi Resilensi anak Ferdis Sambu juga dihasilkan dari keberpihakan Kak Seto pada anak-anak tak terkecuali anak Ferdis Sambu Menurutnya tinggal bagaimana anak Ferdis Sambu nantinya punya kesungguhan hati untuk membayar jasa Kak Seto Yaitu menjadi polisi sahabat anak Ini sesuai dengan salah satu kampanye Kak Seto dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Yaitu Polsana ucapnya Reza Andragiri pun bertanya-tanya soal masa depan ketika anak Ferdis Sambu lulus dari Akademi Kepolisian Dan menyerang pakat perwira di institusi Polri Hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang menarik karena anak Ferdis Sambu pakatnya akan selalu lebih tinggi dari Richard Elizar Yang menjadi eksekutor dalam kasus kematian Brigadir Yosofo Tabaran Tanya itu menarik nantinya ketika Ferdis Sambu selaku Insan Tri Barata menjalankan tugasnya dalam melayani Melindungi dan mengayomi terhadap keluarga Badiang Yosofo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!